Keseratan lain saudara, di tengah pengejaran pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang warga mengaku sempat melihat pelaku. Menurut warga, pelaku sudah dua kali terlihat memasuki perkampungan mereka. Salah satu warga mengaku ketakutan karena hari Senin lalu melihat pelaku membawa senjata tajam. Saat pagi hari, tak hanya itu, sore harinya pelaku terlihat melintas di depan rumahnya. Status pelaku yang masih burun pun membuat warga khawatir. Takut, mana enggak takut. Terus gimana bu, antisipasinya bu? Ya kalau kami warga berharap biar dapat ketemu, biar aman. Indra Septyarman, pembunuh gadis penjual gorengan, diketahui sudah dua kali berurusan dengan hukum terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu, pada tahun 2017 lalu, Indra baru dua bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun, tak berapa lama pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Kerabat meminta Indra segera menyerahkan diri agar tidak jadi sasaran amukan masa. Indra tidak ada satupun yang melihat Indra dan Ante cuma yang melihat Indra dari bukaan baru ke sini. Indra janji tidak akan berubat lagi. Itu bilang sama saya kemarin itu. Itu waktu dia kena kasus narkoba? Iya, di Pekumbu itu. Kalau Indra ke rumah, menyarahkan diri lah Indra. Kau takut Indra seorang, biarlah Ante menyarahkan Beko. Kau takut.